Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu lancar. Kui lah, gak usah pakai banyak bacot lagi. Kita lanjutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan pertempuran yang berakhir. Pembantaian kepala sekte Iblis Yimo beserta anggotanya. Melihat pemandangan ini, tetua dari klan pemusnahan atau klan Iblis Meizu merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Hantinya merasakan kedinginan namun ia beruntung karena ia berbalik melawan musuh pada saat pertempuran. Jika tidak hasil akhirnya tidak akan pernah lebih baik daripada pemimpin Yimo. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan menghela nafas dan menoleh ke arah kepala Mizu. Xiaoyan pun segera berkata pertempuran ini sudah berakhir tetapi sepertinya kepala Mizu tidak berusaha keras dalam pertempuran ini. Ditatap oleh tatapan tajam Xiaoyan ini kepala Mizu pun terbata-bata ketika hendak menjawab. Ia pun segera berkata bahwa bawahan dari tuan muda Xiaoyan terlalu ganas. Sebelum mereka terjun semua anggota dari klan Iblis Yimo hampir musnah. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera berkata karena belum ada keberhasilan maka mereka harus menghancurkannya saja. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera berkata agar leluhur menunggu sebentar. Xiaoyan pun menatap tetua Mizu yang pada saat ini benar-benar tampak pucat. Xiaoyan terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata memerintahkan kepala Mizu untuk mengatakan kepada Xiaoyan identitas orang berjubah hitam tersebut. Mungkin Xiaoyan bisa meminta tetua untuk memberikan mereka semua kesempatan untuk membuktikannya. Suara tetua Mizu pada saat ini dipenuhi dengan banyak penyesalan. Ia pun berkata bahwa orang-orang berjubah hitam ini tidak mengungkapkan identitas mereka ketika berhadapan dengan lelaki tua tersebut. Selain itu dengan kekuatan mereka yang sangat kuat, tetua Mizu tidak memiliki syarat untuk menanyakannya. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan pun pada saat ini hanya bisa terdiam. Sementara itu Xiaoyan melangkah maju tanpa ragu dan segera mengangkat telapak tangannya. Menanggapi hal itu tetua Mizu pun pada saat ini segera berkata bahwa satu langkah salah maka semuanya ikut salah. Ia secara pribadi meminta maaf untuk klan Xiao. Karena tidak ada kemungkinan untuk menyelesaikan hal ini maka ia hanya berharap klan Xiao akan menjadi bangsawan dan melepaskan garis keturunan Mizu. Kepala keluarga Mizu pun bersandar di pohon besar dan mengangkat lehernya sambil menutup matanya. Namun bersamaan dengan itu telapak tangan dari Xiaoyan yang melambai pada saat ini tiba-tiba berhenti. Xiaoyan pun segera berkata dengan melukar hidupnya sendiri untuk kelangsungan hidup seluruh keluarga. Kepala Mizu pada saat ini masih memiliki tulang punggung. Oleh karena itu dari sudut pandang ini bantuan yang akan mereka katakan mungkin sangat berguna. Xiaoyan akan mengampuni hidupnya dan membiarkan Xiaoyan yang memutuskan apakah ia akan hidup atau mati. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengerutkan keningnya sambil berpikir. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit dan ia berkata bahwa ia akan memberinya satu kesempatan terakhir. Klan Mizu selalu bertindak dengan cara yang adil dan jujur dan meskipun tugas sementaranya membuat kesalahan. Tetapi Xiaoyan bersedia memberinya pilihan. Mendengar hal itu air mata pun menggenang di mata tetua Mizu saat ia menatap ke arah Xiaoyan. Secerca harapan pun seketika melonjak dan ia segera berkata jika mereka dapat mempertahankan garis keturunan Mizu. Maka ia secara pribadi bersedia bekerja untuk Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk dan segera lanjut berbicara bahwa sekarang klan Xiao berkembang pesat dan sangat membutuhkan tenaga kerja. Oleh karena itu Xiaoyan ingin mereka menggabungkan klan Mi ke klan Xiaonya. Oleh karena itu maka akan hanya ada klan Xiao yang berada di benua Dodi. Dengan kata lain Mizu harus mengubah gelarnya untuk terus bertahan. Apakah tetua Mizu pada saat ini bersedia atau tidak? Mendengar penjelasan dari Xiaoyan ini Xiaoyan diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Ia berpikir bahwa trik ini benar-benar sangat luar binasa. Hal ini benar-benar jauh lebih lega jika dibandingkan Xiaoyan membunuh semua orang ini. Selain itu dengan begini maka klan Xiao benar-benar akan menjadi semakin kuat. Sementara itu di sisi lain tetua Mizu jelas tidak mengharapkan Xiaoyan untuk membuat permintaan seperti itu. Permintaan ini berarti bahwa klan pemusnahan akan menjadi bawahan sepenuhnya dari klan Xiao mulai saat ini. Tetua Mizu pun pada saat ini hanya bisa terdiam di tengah kekosongan. Xiaoyan pun akhirnya dengan ringan segera berkata bahwa tetua Mizu hanya punya waktu 30 detik untuk memikirkannya. Pilihan yang tersisa pada saat ini hanyalah menyerah atau dimusnahkan. Akhirnya setelah merenung sejenak tetua Mizu pun menetujui persyaratan dari Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika tersenyum dan mengangguk. Sementara itu tetua Mizu segera berkata karena tuan muda Xiaoyan telah mengampuni seluruh garis keturunan Mizu. Maka ia akan bersedia bekerja untuk keluarga Xiao. Xiaoyan pun kembali mengangguk dan pada saat ini semuanya telah bergabung. Setelah itu Xiaoyan pun memerintahkan tetua Mizu untuk pergi dan memberitahu semua anggota klannya. Tetua Mizu pun mengangguk memberikan hormat sebelum akhirnya memimpin orang-orangnya untuk pergi. Setelah itu Xiaoyan pun melihat sekeliling dan memerintahkan semua anggotanya untuk pergi. Sementara itu Xiao Zhan pada saat ini menahan diri untuk beberapa saat sebelum akhirnya mau tidak mau menanyakan keraguannya. Ia bertanya kepada Xiaoyan mengapa tuan muda Xiaoyan tidak memusnahkan klan Mi dan malah memasukkan mereka ke dalam klan Xiao. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun tertawa dan berkata bahwa garis keturunan Mizu memiliki fondasi yang kuat. Jika itu bisa digambungkan ke dalam klan Xiao mereka maka itu akan sangat bermanfaat bagi kebangkitan klan Xiao. Selain itu di belakang Iblis Yimo adalah klan Iblis Jiwa. Mereka pasti tidak akan berlindung kepada Xiaoyan. Selain itu klan Iblis Yimo selalu melakukan segala macam kejahatan. Reputasi dari kejahatan mereka benar-benar telah terkenal. Xiaoyan tidak akan membiarkan klan Iblis Yimo menodai reputasi klan Xiao miliknya. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini Xiaoyan pun seketika menganggup. Akhirnya ia pun segera berkata bahwa apa yang disebutkan oleh Xiaoyan sangat benar. Untuk menghancurkan klan Mi itu hanya masalah mengangkat satu tangan. Namun dengan menundukan klan Mi akan dapat memperkuat kekuatan klan Xiao mereka. Mendengar perkataan Xiaoyan yang dipenuhi dengan kegaguman Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoli dan Xiaolong pun menghampiri Xiaoyan dan Xiaoyau. Xiaoli pun segera berkata sekarang tetua telah kembali dan Xiaoyan juga telah bangkit. Tampaknya tak lama lagi masa depan dari klan Xiao mereka akan sangat cerah. Ini benar-benar sebuah kegembiraan yang sangat luar binasa. Mendengar perkataan Xiaoli ini Kaisar Mbing segera menghampiri dan berkata bahwa itu memang benar. Orang tua ini bersedia untuk kembali setelah ia pergi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Mbing berpikir tulang lamanya sudah tidak lagi bisa hidup dan ia tidak akan bisa kembali. Menyadari Kaisar Mbing yang berbicara Xiaoyan pun buru-buru berjalan dan mengepalkan tinjunya kepada Kaisar Mbing. Xiaoyau pun segera berkata bahwa ketika klan Xiao dalam bahaya Kaisar Mbing tidak ragu untuk mengirim para elit lembatian Mbing untuk hidup dan mati bersama klan Xiao miliknya. Dengan hal itu maka Xiaoyau benar-benar berterima kasih. Menanggapi hal itu Kaisar Mbing pun tersenyum dan berkata sepertinya setelah bertahun-tahun sifat buruk dari Xiaoyau telah banyak berubah. Xiaoyau tampaknya pada saat ini menjadi jauh lebih sopan jika berbicara dengan Kaisar Mbing. Tak lama setelah itu Yao Xi juga melangkah maju untuk memberikan hormat kepada Xiaoyau. Ia pun segera berkata bahwa ia sudah lama mengagumi nama tetua Xiaoyau. Ia pun segera memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah generasi muda dari klan iblis ilusi bernama Yao Xi. Yao Xi ini adalah bintang yang sedang naik daun dan ia belum pernah melihat wajah Xiaoyau sebelumnya. Namun sekarang ia sangat bersemangat untuk melihat sosok legendaris yang tersebar luas di Dizou. Sementara itu di sisi lain Xiaoyau pun buru-buru menjawab bahwa Xiaoyau juga sangat berterima kasih kepada klan iblis ilusi atas pengertian dan kebenaran mereka. Xiaoyau pun menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya berjalan kembali ke arah Xiaoyan. Xiaoyau melihat ke arah Xiaoki untuk waktu yang lama dan ia segera bertanya dengan penuh kasih. Apakah wanita ini bernama Xiaoki? Pada saat ini Xiaoki tidak menyangka bahwa Xiaoyau datang untuk bertanya langsung kepadanya. Ia pun mengangguk dengan penuh semangat setelah ditanya oleh Xiaoyau. Melihat hal tersebut Xiaoyau pun tersenyum dan menganggukkan kelapanya. Ia pun lanjut berkata bahwa ia berterima kasih atas nama seluruh klan Xiaoyau. Jika Xiaoki tidak berjuang mati-matian sebelumnya dengan mengulur waktu hingga mereka tiba, Xiaoyau khawatir klan Xiaoyau benar-benar akan menderita kerugian yang tak terukur. Setelah ia selesai berbicara, Xiaoyau pun segera menggungguk dalam-dalam kepada Xiaoyau. Tindakan tiba-tiba Xiaoyau ini sangat menakutkan Xiaoki sehingga ia bingung untuk sementara waktu. Sementara itu Xiaoyau yang berada di samping juga tidak berharap Xiaoyau untuk tunduk kepada Xiaoki. Oleh karena itu Xiaoyau buru-buru melangkah maju untuk membantu Xiaoyau. Xiaoyau pun segera berdiri dengan tegak sebelum akhirnya kembali tersenyum kepada Xiaoki. Setelah itu matanya kembali tertuju kepada Xiaoli dan Xiaolong. Pada saat ini ada beberapa kerumitan yang melanda di bola matanya. Menghadapi tatapan mata tua dari Xiaoyau pada saat ini Xiaoli dan Xiaolong merasakan bersalah di dalam hatinya. Mereka pun segera meminta maaf kepada tetua Xiaoyau. Mereka tidak mampu memimpin dan akhirnya menyebabkan keluarga Xiaodi musnahkan hari ini. Mereka berdua benar-benar bersedia dihukum oleh aturan yang ada di klan. Menanggapi hal itu Xiaoyau pun segera melabaikan tangannya dan berbicara dengan nada yang berat. Xiaoyau berkata bahwa ia tidak menyalahkan mereka berdua. Mereka semua telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik dan itu semua adalah salah orang-orang yang menyerang. Sebaliknya bahkan pada saat ini Xiaoyau yang merasa telah mengecewakan klan Xiaoyau. Xiaoyau, Xiaozan dan yang lainnya melihat semua ini dengan senyum tulus di wajah mereka. Mungkin kali ini Xiaoyau benar-benar dapat melepaskan ikatan beban yang berada di hatinya. Setelah suasana emosional ini meredah Xiaoli pun pada saat ini melihat perubahan kehidupan di bawah pemandangan Xiaoyau. Akhirnya Xiaoli pun segera berkata pasti tetua sangat menderita ketika ia dipromosikan menjadi Dudi Bintang 5. Menanggapi hal itu Xiaoyau pun segera berkata bahwa untuk dipromosikan menjadi Dudi Bintang 5 penderitaannya tidaklah penting. Yang terpenting adalah bertemu dengan Xiaoyau dan ini adalah keberuntungan bagi dirinya. Xiaoyau pun sedikit tersenyum sambil menunjuk ke arah Xiaoyau ketika berbicara sampai tahap ini. Dapat dikatakan bahwa semua berkat yang diterima oleh Xiaoyau ini adalah berkat dari Xiaoyau. Setelah itu Xiaoyau pun lanjut berbicara bahwa ia sangat beruntung melihat hari ketika klan Xiaoyau bangkit. Mimpi yang telah diupayakan oleh banyak anggota klan Xiaoyau sekarang akhirnya melihat harapan pada Xiaoyau. Mendengar hal ini tidak ada sorak-sorai dari semua orang tetapi mereka semua pada diem. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa semua keajaiban ini diciptakan oleh Xiaoyau. Xiaoli dan Xiaolong memandang ke arah Xiaoyau dengan jenggut abu-abu mereka yang bergetar. Pada saat ini mereka merasakan kegembiraan di dalam hati mereka masing-masing. Sementara itu wajah Xiaoki pada saat ini juga dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan yang luar binasa. Di sisi lain Kaisar Ming terus menganggukkan kelapanya dan diam-diam merasa beruntung karena ia memiliki penglihatan yang benar. Akhirnya setelah Ning sejenak para anggota dari klan Xiaoyau pun seketika meneriakan nama Xiaoyau dan tetua Xiaoyau. Merasakan kegembiraan dari semua orang ini Xiaoyau tiba-tiba mengangkat tangannya dengan air mata yang berlinang. Ia meminta semua orang pada saat ini untuk diam sejenak. Semua orang pun seketika terdiam dan Xiaoyau segera berkata dengan keras. Xiaoyau berteriak bahwa kemakmuran klan mereka jelas bagi semua orang. Kemakmuran ini benar-benar dikarenakan kejeniusan klan Xiaoyau mereka yaitu Xiaoyau. Xiaoyau semua orang yang terdiam pun seketika memalingkan mata mereka ke arah Xiaoyau. Pada saat ini Xiaoyau sedikit tidak nyaman ditatap oleh semua orang. Xiaoyau berkata bahwa sebagai anggota dari klan Xiaoyau ia memang harus melakukan semua ini. Xiaoyau pun dengan cepat segera mengganti topik pembicaraan. Xiaoyau berkata bahwa kembalinya tetua adalah keinginan terbesar dari klan Xiaoyau mereka. Oleh karena itu mereka harus merayakan kembalinya tetua yang mulia ini. Mendengar hal ini semua orang pun seketika bersorak di tengah-tengah kegembiraan. Adegan ini membuat Xiaoyau yang sudah lama merasa bersalah karena meninggalkan klan Xiaoyau sedikit tersedak. Bibirnya sedikit bergetar karena ia pada saat ini benar-benar begitu tersentuh. Ia pun menoleh menatap ke arah Xiaoyau yang terlihat bahagia dan sepertinya telah mengambil keputusan. Akhirnya setelah merenung sejenak ia pun segera menangkupkan tangannya kepada semua orang. Ia pun segera berteriak dengan nyaring dan tegas. Ia meminta semua orang dari klan Xiaoyau untuk mendengarkannya. Xiaoyau berfikir bahwa semua orang juga telah melihat semuanya hari ini. Kebanggaan berlanjut dan hanya Xiaoyau yang bisa melakukan hal itu. Oleh karena itu dengan ini Xiaoyau menyerahkan posisi tetua kepada Xiaoyau. Mulai sekarang Xiaoyau akan menjadi tetua baru di klan Xiaoyau mereka. Xiaoyau pasti akan dapat memimpin klan Xiaoyau keluar ke kaisaran dan bekerja keras untuk menciptakan dunia yang lebih luas. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyau pun melihat sekeliling sebelum akhirnya memandang ke arah Xiaoyau lagi. Xiaoyau pun segera bertanya apakah tidak ada cara lain untuk memilih. Xiaoyau pun dengan tegas berkata tidak. Xiaoyau pada saat ini menatap ke arah Xiaoyau yang pucat dan merasa sangat tak tertahankan di dalam hatinya. Xiaoyau pun mengumumkakan alasan terakhir yang ia bisa berikan ketika Xiaoyau menjelaskan bahwa Xiaoyau tidak pandai dalam manajemen. Xiaoyau pun pada akhirnya menatap ke arah Xiaoyau dengan sedikit senyum dan bertanya apakah Xiaoyau tidak bisa mengelola kediaman Xiaoyau dengan baik. Xiaoyau pun dengan sangat jujur berkata bahwa semua itu telah diurus oleh Zenny dan Li Shaolong. Xiaoyau hanya sebagai orang di balik layar yang bisa melepas tangannya dari hal tersebut. Menanggapi hal itu Xiaoyau pun pada saat ini segera berkata bahwa kekuatan yang begitu kuat dalam keluarga Xiaoyau dapat diatur di bawah pengelolaan Zenny dan Li Shaolong. Xiaoyau yakin tidak akan sulit untuk menambahkan keluarga Xiaoyau di bawah kepemimpinan Zenny dan Li Shaolong. Dengan begitu maka Xiaoyau masih tetap bisa menjalankan hal-hal seperti biasanya. Menanggapi hal itu Xiaoyau pun menghala nafas dan merentangkan tangannya. Xiaoyau dengan sedikit tidak berdaya segera berkata bahkan jika Xiaoyau bersedia mengambil Ali semua anggota klan juga harus menyetujui mengenai hal ini. Xiaoyau berpikir bahwa sekarang tampaknya satu-satunya cara untuk pergi adalah berharap bahwa setiap orang tidak akan melupakan pencapaian besar leluhur mereka. Xiaoyau berharap semua orang tidak menyetujui keputusan dari Xiaoyau. Sementara itu Xiaoyau pada saat ini menatap ke arah Xiaoyau dan menyadari pemikiran Xiaoyau. Mata Xiaoyau pun segera menyapu lapangan dengan anggun. Ia segera berteriak dengan sikap menarik siapapun yang menolak untuk menerimanya. Ia segera berteriak bahwa posisi tetua diteruskan kepada Xiaoyau dan siapapun yang keberatan dapat berdiri sekarang. Tetapi setiap orang harus berpikir dua kali dan jangan bertentangan dengan keinginan mereka. Jika tidak maka leluhur ini tidak akan mengampuni mereka. Mendengar hal tersebut semua orang pun seketika berkeringat deras. Mereka bertanya-tanya apakah leluhur Xiaoyau benar-benar mengancam mereka. Melihat semua orang yang terdiam Xiaoyau pun segera bertanya mengapa semua orang pada saat ini terdiam. Ia pun segera menghentakkan kakinya dengan keras dan matanya tertuju pada Xiaoli dan Xiaolong. Pada saat ini bagaimana mungkin Xiaoli dan Xiaolong tidak mengetahui dengan jelas maksud dari Xiaoyau. Mereka menyadari bahwa Xiaoyau telah melemparkan permasalahan ini kepada mereka berdua. Xiaoli dan Xiaolong pada saat ini hanya bisa tersenyum kecut dan menatap ke arah Xiaoyau. Akhirnya mereka mengambil keputusan berjalan perlahan dan mulai mengangkat tangan. Xiaoli segera berteriak bahwa mereka bersedia menerima Xiaoyau sebagai tetua baru. Dengan begitu hanya perintah dari Xiaoyau yang harus dipatuhi di klan Xiaoyau. Pada saat ini pemikiran semua orang juga sama dengan pemikiran Xiaoli dan Xiaolong. Mereka pada saat ini benar-benar tidak berani menentang perintah dari tetua Xiaoyau. Akhirnya semua orang pun segera meneriakan perkataan yang baru saja diungkapkan oleh Xiaoli. Melihat antusiasme dari semua orang ini Xiaoyau pada akhirnya tidak lagi memiliki jalan keluar. Xiaoyau pun menghala nafas panjang dan berkata karena leluhur bersih keras agar Xiaoyau mengambil ahli posisi tetua. Maka Xiaoyau pada saat ini hanya bisa menghormati dan patuh atas keputusan tersebut. Xiaoyau pun segera merapikan rambutnya yang berantakan dan berdiri dengan tegak menghadap kepada semua orang. Xiaoyau pun lanjut berkata bahwa sekarang Xiaominsen dan klan Xiao telah bergabung. Mereka sudah memiliki kemampuan untuk menjadi kekuatan kelas satu di benua Dodi. Dengan begitu Xiaoyau berharap semua orang akan bekerja sama untuk menciptakan masa depan baru bagi klan Xiao. Perkataan Xiaoyau ini bergulir di lembah seperti guntur dan semua orang pada saat ini menyadari ada babak baru bagi klan Xiao. Melihat antusiasme dari semua orang Xiaoyau pun sedikit tersenyum. Xiaoyau pun segera menangkupkan tangannya kepada semua orang dan suasana seketika berangsur-angsur menjadi hening. Bersamaan dengan itu wajah Xiaoyau juga ikut menjadi serius. Xiaoyau pun segera berkata bahwa klan Xiao dapat bertahan dari krisis sampai akhir berkat kerjasama antara saudara-saudara mereka yang baik. Klan Xiao dapat sampai ke titik ini karena sekutu yang baik yakni lembah Tianming dan klan Iblis Ilusi. Dengan itu Xiaoyau menyampaikan rasa hormat tertinggi kepada semua orang maupun sekutu. Menanggapi hal itu kaisar Tianming pun segera tertawa. Ia pun berkata bahwa mereka semua adalah aliansi persaudaraan. Mereka harus melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Sekarang leluhur klan Xiao telah kembali dan tetua baru benar-benar masih muda dan menjanjikan. Ini adalah keberuntungannya karena dapat menyaksikan kebangkitan klan Xiao di sini. Sementara itu di sisi lain Iaoshi melihat bahwa Xiaoyan ini memang memiliki sebuah kebaikan. Ia pun segera mengucapkan selamat kepada tetua klan Xiao yang baru yakni Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya lanjut berkata bahwa bantuan dari lembah Tianming dan klan Iblis Ilusi akan selalu diingat oleh Xiaoyan. Bantuan ini akan diingat oleh seluruh anggota klan Xiao. Xiaoyan pasti akan membalasnya dengan murah hati di masa depan. Xiaoyan pun segera menangkupkan tinjunya sebagai balasan kepada kaisar Ming dan Iaoshi satu persatu. Melihat adegan ini Xiaoyan seketika memandang ke arah kaisar Ming. Pada saat ini Xiaoyan merasa bangga dengan Xiaoyan. Tawa kerasnya ini benar-benar melonjak dan tak berhenti hingga luka yang belum sembuh menyebabkannya terbatuk. Wajah pucat seketika muncul di pipinya. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun terkejut dan dengan cepat bertanya kepada Xiaoki yang berada di sampingnya. Xiaoyan bertanya apakah Xiaoki tidak mengirimkan ramuan yang ia berikan kepadanya. Xiaoki pun segera menjawab bahwa Xiaoki sudah memberikan ramuan tersebut. Xiaoki pun segera bertanya apakah kakek pada saat ini baik-baik saja. Xiaoli pun ada akhirnya melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang tidak panik. Ia pun segera berkata bahwa ini bukanlah permasalahan yang besar. Ia telah meminum obat mujarab dan efek obatnya benar-benar sangat bagus. Cederanya pada saat ini telah pulih 50%. Namun telapak tangan dari pria berjubah hitam itu memang benar-benar terlalu keras bagi Xiaoli. Mendengar hal ini Xiaoyan tiba-tiba merasakan adanya sesuatu yang tidak beres. Xiaoyan pun bergumam bahwa dengan kemanjuran pil ini efeknya pasti tidak akan terlalu buruk. Xiaoyan pun segera melirik semua orang dan bertanya siapa saja kah yang telah meminum pil. Bagaimana perasaan mereka semua setelah meminum pil dari Xiaoyan? Semua orang pun segera merespon satu per satu dan berkata bahwa pil obat dari tetua benar-benar ajaib. Mereka pada saat ini benar-benar telah pulih dari luka sebelumnya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoli tertawa dan berkata mungkin efek obat dari doi bintang tiga telah melemah. Xiaoli pada saat ini tidak menganggap permasalahan ini serius. Sementara itu Kaisar Ming juga pada saat ini benar-benar kebingungan. Kaisar Ming pun segera berkata bahwa dirinya pada saat ini juga telah pulih sepenuhnya. Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar bingung dan menoleh kembali ke arah Xiaoki. Xiaoyan pun segera bertanya apakah Xiaoki yakin bahwa Xiaoki tidak melakukan kesalahan. Xiaoki pada saat ini benar-benar sangat yakin dan berkata bahwa semuanya telah diberikan sesuai perintah dari suaminya. Xiaoyan pun merenung sejenak dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Di tengah-tengah pemikiran Xiaoyan ini Xiaoli pun akhirnya segera berbicara. Semua orang tentu pada saat ini menyadari bahwa usia Xiaoli sudah tua. Selama periode waktu ini baik Xiaolong dan Xiaoli merasa bahwa kekuatan mereka sedikit melemah. Hal ini tidak menjadi sebuah permasalahan dan mereka hanya membutuhkan pemulihan yang lambat. Semua ini benar-benar bukanlah sebuah permasalahan yang besar. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoli. Xiaoyan bertanya apakah kedua tetua merasa stagnan dalam beberapa tahun terakhir? Apakah dokinya tidak meningkat atau bahkan menurun saat berkultivasi? Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini Xiaoli pun seketika menoleh dengan cepat ke arah Xiaoyan. Xiaolong juga pada saat ini menoleh ke arah Xiaoyan. Xiaoli lanjut bertanya bagaimana mungkin Xiaoyan mengetahui kondisi mereka. Xiaoyan tidak menjawab pertanyaan dari Xiaoli tetapi malah balik bertanya. Xiaoyan bertanya apakah mereka berdua pernah diserang oleh beberapa orang berjubah hitam sebelumnya? Ataukah mereka berdua pernah terluka oleh serangan dari pria berjubah hitam sebelumnya? Menanggapi pertanyaan tersebut Xiaoli pun berkata bahwa mereka ingat sebelum Xiaoyan meninggalkan klan. Mereka memang menerima pukulan beberapa kali oleh beberapa orang berjubah hitam. Namun apa hubungannya dengan kondisi fisik yang pada saat ini mereka alami? Jantung Xiaoyan berdetak kencang dan Xiaoyan begitu juga dengan Xiaoyan pada saat ini mengerti satu sama lain. Mereka pun pada saat ini saling memandang dan menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang dialami oleh leluhur Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan pun menatap ke arah Xiaoli dan Xiaolong untuk waktu yang lama. Xiaoyan pun segera berbicara perlahan bahwa bukan ada yang salah dengan mereka atau ramuannya yang telah gagal. Namun pada saat ini mereka telah terkena tanda soliforing. Melihat ekspresi Xiaoyan yang sepertinya tidak bercanda Xiaoli tidak bisa menahan rasa gugupnya. Ia pun segera bertanya apakah itu jejak pemakan jiwa. Xiaoyan pun segera menjelaskan bahwa jejak pemakan jiwa adalah teknik jahat yang diperintahkan oleh kaisar iblis tua Suantian dari klan iblis untuk dilarang. Tak lama Xiaoyan pun segera membuka mulutnya dan menceritakan semua pengalamannya selama bertahun-tahun. Setelah mendengar narasi dari Xiaoyan semua orang pada saat ini ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa latihan kejam seperti itu benar-benar ada di benua Dodi. Sementara itu Xiaoki pada saat ini benar-benar kehilangan akal sehatnya dan meraih tangan Xiaoli dan hendak menangis. Xiaoki pun segera bergumam jika kaisar iblis Suantian telah melarangnya. Bukankah itu berarti memang belum ada obatnya? Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan buru-buru menghibur Xiaoki. Xiaoyan meminta Xiaoki untuk tidak khawatir. Dengan adanya suami Xiaoki di sini tidak akan ada yang tidak dapat diselesaikan mengenai permasalahan ini. Mendengar perkataan tersebut semua orang pun seketika kembali terkejut dan menatap ke arah Xiaoyan. Mereka tidak menyangka bahwa Xiaoyan pada saat ini juga benar-benar bisa menangani permasalahan ini. Ditatap oleh semua orang Xiaoyan pun pada saat ini segera berkata bahwa mereka tidak perlu melihat Xiaoyan seperti itu. Xiaoyan memang memiliki penawar untuk jejak pemakan jiwa ini tetapi Xiaoyan mendapatkannya dari relik kaisar iblis Tua Suantian karena keberuntungan. Xiaoyan pun segera membalik tangannya dan bopil pemakan jiwa segera muncul di tangannya. Xiaoyan pun segera menyerahkannya kepada Xiaoli dan Xiaolong hingga akhirnya mereka pun segera meminum obat tersebut. Sementara itu di sisi lain kaisar Ming pada saat ini mengangguk dan sepertinya telah menyadari sesuatu. Ia berkata sepertinya keterampilan ini telah diterapkan oleh setiap orang yang memiliki latihan semacam ini di klan iblis. Oleh karena itu ia berpikir latihan ini pasti menjadi populer di kalangan klan iblis jiwa. Mendengar hal itu Xiaoyan pun mengangguk menyatakan persetujuannya. Sementara itu Yao Xi juga pada saat ini terlihat sangat marah mendengar penjelasan dari kaisar Ming. Di sisi lain Xiaoyan segera berkata bahwa saat ini klan iblis telah terbagi dan belum bersatu. Selain itu klan iblis jiwa telah mempraktikan keterampilan ini secara menyeluruh dan ini benar-benar mengkhawatirkan. Tampaknya mereka harus benar-benar berhati-hati ketika menghadapi serangan dari semua pria berjubah hitam. Xiaoyan pada saat ini benar-benar khawatir dengan serangan yang dilakukan oleh klan iblis jiwa.